Pasukan pertahanan Israel kembali digerogoti penyakit saat perang di Gaza. Setelah keracunan makanan dan terkena wabah, kini pasukan Israel terkena infeksi luka. Mirisnya, infeksi luka yang mengerogoti para tentara Zionis itu diklaim resistan atau kebal terhadap obat. Dilansir dari tribunews.com pada Rabu, 20 Desember 2023, hal itu diungkapkan oleh Pejabat Kesehatan Israel. Pasalnya, pasukan Israel yang berperang melawan Hamas di Gaza mengalami situasi yang membahayakan. Sebab para tentara tersebut mengalami infeksi luka yang tidak mempan jika diobati. Meski demikian, Ketua Asosiasi Penyakit Menular di Israel mengungkapkan bahwa para tentara yang mengalami infeksi tersebut telah kembali ke medan perang. Ia juga mengatakan bahwa infeksi luka ini disebabkan oleh kontak dengan tanah dan lumpur di Gaza. Sebelumnya, Hu juga telah memperingatkan soal meningkatnya resiko wabah penyakit di Gaza sejak awal November lalu. Hal itu berkaca pada kondisi kehidupan dan kurangnya layanan kesehatan di wilayah yang terkepung tersebut. Terbukti, awal bulan ini tentara Israel di jalur Gaza pun terjangkit wabah di Sentry dan kini para tentara juga kembali digerogoti infeksi luka. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.